Presiden minta maaf ke Mega, Fahri, memang salah Jokowi Hak keuangan untuk para penggawa badan pembinaan ideologi Pancasila, BPIP, menjadi polemik di publik Sampai-sampai Presiden Jokowi meminta maaf ke Mega Wati Soekarno Putri Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai semua itu memang salah Jokowi Dari awal saya percaya ini adalah kesalahan Jokowi, kesalahan menteri-menterinya, dan pejabat teknis di bawahnya karena tidak sensitif tentang gaji Kata Fahri Hamzah kepada Detikom, Kamis, 31 Mei 2018 Wajar bila Jokowi minta maaf ke Mega Wati Hak keuangan untuk BPIP itu ditetapkan oleh Jokowi lewat Peraturan Presiden, Perpres, No. 42 Tahun 2018 Tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pemimpin Selain Jokowi, Menteri-menteri dan jajaran Jokowi juga salah dalam merumuskan soal ini Saya kira ini bukan salah senior kita di BPIP, namun, ini murni kesalahan Presiden dan anggota Kabinet, juga pejabat teknis yang mengurusi itu, kata dia Sederet nama senior memang duduk di BPIP, selain Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP Ada pula Trai Sutrisno, Syafi'i Ma'arif, Seth Akil Siraja, Maruf Amin, Mahfud MD, Sudamek, Andreas Anangguru, dan Wisnu Bawatanaya Fahri menilai seharusnya diskusi BPIP berangkat dari program kerja, bukan dari gaji Namun yang terjadi adalah sebaliknya Ini belum ada pekerjaannya tiba-tiba mengalokasikan gaji yang begitu besar, terang saja publik jadi salah paham, kata Fahri Berikut daftar hak keuangan sesuai dengan Lampiran Perpres No. 42-2018 Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp. 112.548.000 Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp. 100.811.000 Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp. 76.500.000 Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp. 63.750.000 Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp. 51.000.000 Staff khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp. 36.500.000 Terima kasih telah menonton!